Jebol atap sebuah minimarket di Kabupaten Ciamis di Bobol Maling. Pelaku menggasak puluhan slop rokok serta telepon Android milik toko hingga mengakibatkan kerugian belasan juta rupiah. Minimarket di Kelurahan Maleber, Kabupaten Ciamis, di Bobol Maling selasa dini hari. Pelaku masuk dengan membobol genting dan atap minimarket. Pelaku diduga turun melalui rak jualan hingga menjatuhkan sejumlah botol minuman pemanis. Pelaku menggasak puluhan slop rokok dan dua buah telepon pintar milik toko. Kerugian toko diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Peristiwa ini diketahui kepala toko karena alarm terkoneksi dengan telepon miliknya. Meski sempat mendatangi toko dengan aparat kepolisian, namun pelaku sudah meledikan diri. Terima kasih humas polres Ciamis, Iktu Magdalena membenarkan peristiwa pembobolan toko sualayan ini. Tim Inavis langsung turun tangan ke lokasi. Selain mengamankan kamera CCTV, petugas juga mengambil sidik cari pelaku. Disinyalir pelaku bekerja tidak seorang diri. Di Dendera Hadian, Ciamis.